Bacaan Injil kita dengar dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 56. Bacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 56 Bacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 56 Bacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 56 Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu apa kabar? Pasti akan mendoakan orang-orang yang sakit karena covid, yang berduka karena covid Supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Mari Bapak Ibu kita akan mulai materi pengajaran kita Slide saya boleh dibantu ya Pak Tema kita Bapak Ibu Yesus membawa pertentangan Tapi sebelum kita mulai Ijinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya Oke boleh Pak slide-nya Nama saya Nama lengkap saya Bapak Ibu Guntar Dame Tampu Bolon Tapi saya lebih dikenal dengan Dame Baringbing Baringbingnya dari mana? Karena saya keturunan dari Tampu Bolon Sirajamataniari Jadi kalau Bapak Ibu dari Sumatera, dari Bali G Bisa tahu ya Tampu Bolon Sirajamataniari dibagi menjadi tiga Yaitu Baringbing, Situmpul, dan Silayan Seperti itu Jadi saya lah Baringbing Nah seperti itu Aslinya dari daerah Bali G Walaupun saya sendiri belum pernah ke Bali G Seperti itu Ya Oke ada beberapa foto Ada foto Boleh slide saya lagi Pak Nah Bapak Ibu ini Itu istri saya Istri saya bukan orang Batak Tapi campuran Bapak Ibu Tionghoa Jawa Bapaknya asli dari Tiongkok Mamanya dari Tulung Agung Jadi Cina Jawa Namanya Limun In Seperti itu Kemudian anak saya Satu Elisabeth Angeline Tampu Bolon Saya terpaksa memunculkan dua foto Untuk anak saya Karena Anak saya susah difoto Kalau minta dia difoto itu Harus merayu-rayu Nah seperti itu Ini foto yang sudah lama Bapak Ibu Sekitar Mungkin sembilan tahun lalu Waktu saya masih melayani Di GKI Kanaan Jalan Jembatan 2 Walaupun saya hobi fotografi Tapi ternyata foto saya Hampir bisa dikatakan Tidak ada foto sendiri Tapi saya suka foto-foto Seperti itu Jadi mau tidak mau Inilah fotonya Bapak Ibu ya Yang anak saya sendiri Itu foto update-nya dia Sekarang dia kelas 5 SD Di Sekolah Kristen Kalam Kudus Di Darah Tangki Mangga Besar Baik Mari kita masuk Untuk materi kita Bapak Ibu Boleh lanjut lagi Pak ya Sosotaku yang terkasih Dalam Kristus Tema kita hari ini Adalah Yesus membawa Pertentangan Yesus membawa Pertentangan Apa maksud Daripada Yesus membawa Pertentangan Seperti di pendahuluan tadi Diberitahukan Kepada kita semua Bahwa kehadiran Yesus di dunia ini Berita apapun itu Baik kita merayakan Natal Jumat Agung Pasca Hari Kenaikan Hari Turunnya Roh Kudus Selalu firman Tuhan Mengingatkan kepada kita Bahwa kedatangan Yesus itu Memberikan kabar baik Kabar damai Supaya kita yang Bermasalah ini Bisa menikmati Kedamaian Di dalam Tuhan Betul ya Bapak Ibu ya Tapi kenapa Tema khutbah hari ini Yesus membawa Pertentangan Apakah tim pengajaran GKI cari gara-gara Untuk kita Kan begitu ya Mari kita telusuri Apa maksud Daripada Topik percakapan kita Supaya kita Tidak seujun Kepada tim GKI Karena saya juga Percaya Tim yang Menyusun Tema-tema khutbah Leksionari kita Itu tidak Sembarangan Dalam menyusunnya ya Mereka harus Bergumul Satu tahun sebelumnya Ini dia Bapak Ibu Saya tidak tahu Apakah Bapak Ibu Bisa membacanya Semoga tidak Terlalu kecil ya Bapak Ibu ya Apa yang kita Bisa pelajari Dari topik ini Yang pertama itu adalah Yesus Kristus Itu adalah Tuhan yang Sejati Yesus Kristus Itu adalah Tuhan yang Sejati Dia benar-benar Tuhan Semesta alam ini Dia tahu Apa yang ada Di dalam setiap Hati dan pikiran Kita Sampai hari ini Bapak Ibu Banyak orang Yang mempertanyakan Tentang ketuhanan Daripada Yesus Kristus Tapi jika kita Membaca Alkitab Terutama dari Perjanjian baru Matius Sampai Injil Sampai Luk Sampai ke Wahyu Sesudah Jelas sekali Alkitab Perjanjian baru Memberitahukan Kepada kita Bahwa Yesus Bukan Manusia Yang menjadi Tuhan Tetapi Dia benar-benar Tuhan Yang datang Menjelma Menjadi Manusia Sampai hari ini Banyak orang Susah Menerima ini Kalau mereka Bukan orang Kristen Buat saya Sangat mudah Memahami Karena memang Iman mereka Tidak berbicara Tentang Alatri tunggal Tetapi Yang menjadi Pertanyaan Buat saya Ketika saya Berjumpa dengan Orang yang Mengaku Kristen Dia membaca Alkitab Yang sama dengan Kita Tetapi Dia menggumulkan Dia meragukan Ketuhanan Yesus Kristus Hari ini Bacaan Alkitab Kita memberitahukan Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Yang sejati Jangan ragukan Tapi Aminkan Dalam hidup kita Pengetahuannya Adalah Pengetahuan Yang sempurna Pengetahuannya Bersifat Kekal Menembus Segala Ruang Zaman Jadi Tidak ada Yang tidak Diketahui Oleh Tuhan Yesus Kristus Jika Allah Mengetahui Segala Sesuatu Yang ada Di pikiran Kita Maka Yesus Pun Mengetahuinya Karena Yesus Kristus Itu Adalah Allah Itu sebabnya Bapak Ibu Ketika Daud Satu Kahl Waktu Ketika Dia bergumul Dan Dia Depresi Sepertinya Dia ingin Mencoba Menjauh Dari Tuhan Sehingga Dia Menuliskan Salah Satu Kitabnya Salah Satu Bagiannya Di dalam Masmur Dan Dia Berkata Begini Kemanakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Rohmu Tuhan Ku Berlari Mendaki Kelangi Namun Engkau Ada Di Sana Itu katanya Aku Terbang Dengan Sayap Fajar Bapak Ibu Tahu Maksudnya Dengan Sayap Fajar Fajar Itu Artinya Sinar Matahari Kecepatan Cahaya 3x10 Pangkat 8 Dan Daud Berkata Dia Terbang Dengan Kecepatan 3x10 Pangkat 8 Tapi Dia Berkata Apa Ketika Dia Berkata Begitu Aku Terbang Dengan Sayap Fajar Diam Di Ujung Bumi Namun Tanganmu Menuntunku Selalu Bawaku Mendekat Padamu Daud Mengatakan Tidak Ada Tempat Yang Tersembunyi Bagi Tuhan Bahkan Ketika Kita Belum Berdoa Tuhan Sudah Tahu Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Ketika Kita Belum Berdoa Tuhan Sudah Tahu Apa Yang Ada Di Hati Kita Yang Ingin Kita Nyatakan Kepada Tuhan Maka Begitulah Juga Yesus Kristus Dimana Kita Bersembunyi Dia Tahu Apa Yang Ada Dalam Pikiran Kita Dia Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Dia Tahu Termasuk Apa Yang Ada Di Dalam Dompet Kita Dia Pun Tahu Kasih Tahu Kiri Kanannya Bapak Ibu Jangan Coba Sembunyi Dari Tuhan Yesus Kasih Tahu Karena Hari Ini Banyak Orang Takut Melakukan Kejahatan Itu Bukan Karena Takut Tuhan Betul Bapak Ibu Tapi Karena Apa Tahu Enggak Karena Apa CCTV Ada Enggak Itu Ada CCTV Tidak Kalau Ada Jangan Nanti Direkam Makanya Kemarin Ketika Kasus Penembakan Polisi Itu Saudara Kita Joshua Itu Yang Dicari Oleh Tim Penyidik Apa CCTV Fisiknya Ada Tapi Rekamannya Tidak Ada Karena Katanya Rekamannya Sudah Disambar Petir Karena CCTV Disambar Petir Banyak Orang Kristen Juga Seperti Itu Takut Melakukan Kejahatan Karena CCTV Bukan Karena Tuhan Dia Lupa Kalau Tuhan Kita Kalau Yesus Kristus Itu Adalah Maha Tau Menembus Segala Zaman Sebelum Penciptaan Bahkan Nanti Sampai Akhir Zaman Dia Tau Apa Yang Akan Terjadi Dan Dia Sudah Tau Apa Yang Sedang Akan Terjadi Jadi Sekali Lagi Saya Mau Katakan Kita Tidak Punya Tempat Untuk Bersembunyi Ini Yang Pertama Yang Kedua Yang Kita Pelajari Dari Bagian Demi Bagian Yang Kita Baca Bapak Ibu Tidak Semua Orang Yang Mengaku Pengikut Yesus Kristus Saya Ulang Tidak Semua Orang Yang Mengaku Pengikut Yesus Kristus Atau Mengaku Murid Yesus Kristus Atau Mengaku Kristen Adalah Pengikut Adalah Murid Atau Orang Kristen Yang Benar Benar Kristen Tidak Semua Orang Bapak Ibu Tidak Semua Orang Yang Lahir Dari Keluarga Kristen Itu Langsung Kristen Tapi Mereka Tetap Ada Bersama Sama Dengan Kita Mereka In the Coast Di Gereja Kita Ada Banyak Cara Untuk Mengetahui Mereka Saya Sedih Kalau Ada Gereja Gereja Saya Tidak Tahu Di Sini Bapak Ibu Saya Sedih Kalau Di Gereja Gereja Itu Banyak Umatnya Tapi Ketika Ingin Dicari Pengurus Mencari Pengurus Calon Anggota Majelis Semuanya Menolak Nah Kira Kira Disini Begitu Enggak Enggak Disini Gampang Cari Calon Pengurus Cari Anggota Majelis Bahkan Sebelum Dibuka Pendaftaran Semuanya Sudah Daftar Enggak Juga Beberapa Rekan Majelis Mengeluhkan Itu Bapak Ibu Bagaimana Ini Pak Dame Saya Tanya Berapa Banyak Umat Di Gereja Bapak Ibu Oh Banyak Ratusan Berapa Banyak Yang Mau Jadi Majelis Susah Cari Anggota Majelis Karena Karena Kebetulan Saya Orang Pembangunan Jemaat Jadi Mereka Suka Ngobrol Bertanya Tanya Ke Saya Apa Sebenarnya Yang Jadi Masalahnya Lalu Saya Hanya Katakan Selidiki Hatinya Seringkali Kita Tertipu Karena Orang Itu Rajin Ke Gereja Anggota Daripada Majelis Anggota Pengurus Komisi Sebagai Penatalayan Yang Aktif Tiap Minggu Pemusik Prokantor Bahkan Mungkin Ada Juga Yang Menjadi Pengkotba Kita Lalu Berpikir Mereka Sudah Kristen Memberikan Persembahan Besar-besar Kita Berpikir Mungkin Dia Sudah Kristen Tapi Sebenarnya Belum Tentu Belum Tentu Dalam Hal Ini Nabi Pun Tertipu Bapak Ibu Ketika Seorang Nabi Diminta Oleh Tuhan Untuk Mengurapi Daud Di kampung Bapaknya Nabi Itu Tidak Mengenal Daud Ketika Abangnya Yang Paling Besar Muncul Dia Berpikir Ini Mungkin Orang Yang Dipilih Tuhan Dan Tuhan Berkata No Muncul Nomor Dua Tuhan Berkata No Muncul Nomor Tiga Tuhan Berkata No He Is Not Bukan Dia Muncul Semua Muncul Semua Satu Pun Tidak Ada Dan Nabi Ini Berkata Bagaimana Ini Apakah Saya Salah Rumah Ketika Tiba Makan Siang Dia Berkata Kepada Si Bapak Isai Masih Ada Nggak Anak Anak Dia Bilang Ada Satu Lagi Siapa Namanya Daud Coba Panggil Dia Kesini Sebelum Dia Datang Jangan Kita Makan Siang Mereka Pun Tertahan Makan Siangnya Bapak Ibu Dari Jauh Anak Muda Itu Muncul Mukanya Kemerah Merahan Kecil Badannya Seperti Saya Tapi Ganteng Bapak Ibu Yang Ganteng Daud Maksudnya Bukan Saya Mukanya Kemerah Merahan Gak Cocok Seorang Raja Kita Berpikir Aduh Ini Masih Anak Tidak Ngerti Apa Apa Bagaimana Mungkin Jadi Seorang Raja Kan Sama Seperti Dulu Orang Menjelekan Ketika Pak Jokowi Mau Tampil Jadi Presiden Orang Bilang Ya Ampun Tukang Kayu Badannya Kecil Begitu Apa Si Yang Dia Tau Tukang Kayu Tapi Ternyata Dia Presiden Yang Bagus Betul Bapak Ibu Begitu Juga Ketika Dia Ingin Diurapi Baru Lari-lari Dari Tempat Jauh Mukanya Kelihatan Merah-merah Dan Tuhan Berkata Inilah Hamba Yang Kupilih Urapilah Dia Sekelas Nabi Tertipu Apalagi Kita Yang Bukan Nabi Betul Ya Manusia Seringkali Melihat Dan Menilai Berdasarkan Apa Yang Terlihat Dan Manusia Pinter Sekali Menggunakan Topeng Jadi Ayat Ini Ingin Memberitahukan Kepada Kita Tidak Semua Orang Yang Ada Di Dalam Rumah Ibadah Adalah Pengikut Yesus Adalah Murid Yesus Adalah Orang Kristen Kenapa Saya Berani Mengatakan Ini Mari Kita Ingat Pembacaan Kita Dalam Kitab Yeremia 23 Tadi Nabi Disamaria Pun Bernubuat Bukan Karena Perintahku Mereka Bernubuat Demi Baal Kata Firman Tuhan Masih Ingat Bapak Ibu Bacaan Yeremia Tadi Mereka Semua Bernubuat Demi Baal Bukan Hanya Nabi Nabi Yang Di Samaria Kata Tuhan Tapi Nabi Nabi Yang Di Jerusalem Pun Yang Seharusnya Mereka Mewartakan Kebenaran Tuhan Tapi Ternyata Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Bisa Disuap Mereka Menyenangkan Para Penguasa Itu Dan Mereka Berkata Hidup Aman Tidak Ada Apa Bayangkan Bapak Ibu Sekelas Nabi Bisa Disuap Dan Hari Ini Pun Kita Bisa Melihat Ini Juga Salah Satu Kesedihan Saya Banyak Pendeta Juga Bisa Disuap Buktinya Apa Ketika Melihat Orang Kaya Maka Dia Selalu Kerung Orang Kaya Orang Orang Yang Ekonominya Lemah Dia Abaikan Ada Salah Seorang Rekan Dia Bersaksi Bapak Ibu Dia Berkata Begini Terpaksa Dia Pindah Gereja Bapak Ibu Dia Pindah Gereja Akhirnya Karena Dia Bilang Apa Pak Pendeta Selalu Sering Kali Lewat Dari Rumah Saya Tapi Hanya Melambaikan Tangannya Saja Hoi Apa Kabar Saya Kesana Dulu Ya Itu Kata Pak Pendeta Saya Tahu Pak Di samping Rumah Saya Itu Orang Kaya Yang Suka Sekali Membiayai Maintenance Gereja Kebetulan Gereja Lagi Ngerenove Lagi Ngebangun Tapi Sekalipun Pak Pendeta Sudah Belasan Tahun Tidak Pernah Mampir Rumah Saya Hanya Berkata Apa Kabar Bayangkan Bapak Ibu Bukankah Semua Umat Rindu Dilayani Banyak Juga Pendeta Yang Bisa Disuap Gila Jabatan Banyak Gereja Pecah Karena Pendeta Gila Jabatan Ketika Ingin Pemilihan Ketua Sinode Maka Mereka Seperti Negara Ini Berkampanye Kampanye Tiap Lima Tahun Sekali Itu Terjadi Bapak Ibu Mereka Lupa Tugasnya Apa Memberitakan Injil Memberitakan Injil Menguatkan Umat Mereka Hanya Mengejar Jabatan Mereka Mengejar Gengsi Itulah Pendeta Pendeta Yang Bisa Disuap Sama Seperti Nabi Nabi Yang Di Dalam Kitab Yeremia Yang Kita Baca Tadi Demi Uang Mereka Mau Disuap Itu Sebabnya Tuhan Berkata Biarkan Mereka Berfirman Biarkan Mereka Bernubuat Demi Baalnya Dan Nabi Nabi Yang Takut Akan Aku Biarkan Mereka Menyampaikan Firmanku Yang Kusampaikan Kepada Mereka Karena Akan Tiba Masanya Bukankah Aku Allah Yang Maha Tau Itu Tadi Kata Tuhan Dalam Kitab Yeremia Yang Kita Baca Aku Maha Tau Aku Tau Siapa Yang Mengikuti Aku Dan Aku Tau Siapa Yang Menghina Aku Aku Tau Siapa Yang Menolak Kebenaran Jadi Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Tuhan Tau Isi hati Kita Kemudian Berita Dalam Kitab Yeremia Itu Sangat Kontras Sekali Dengan Kitab Ibrani Yang Kita Baca Tadi Penulis Ibrani Begitu Menarik Dia Menceritakan Tokoh Tokoh Iman Dari Zaman Ke Zaman Sampai Sampai Dia Berkata Kalau Kutuliskan Semuanya Itu Maka Akan Habis Waktuku Tapi Syukur Kepada Allah Karena Dia Menuliskan Dari Awal Sampai Kepada Akhirnya Bagaimana Peranan Iman Yang Sejati Dalam Diri Seseorang Yang Memiliki Iman Yang Sejati Penulis Ibrani Memberitahukan Kepada Kita Fungsi Iman Peranan Iman Dari Masa Penciptaan Sampai Ke Akhir Zaman Akan Selalu Sama Akan Selalu Sama Apa Yang Selalu Sama Itu Memampukan Orang Yang Memiliki Iman Yang Sejati Itu Untuk Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Kalau Bapak Ibu Masih Ingat Apa Yang Kita Baca Dalam Kitab Ibrani Tadi Disitu Dikatakan Ada Dari Antara Mereka Yang Ingin Disuap Supaya Mereka Tidak Mengalami Penderitaan Itu Tapi Mereka Memutuskan Untuk Tetap Menerima Penderitaan Karena Mereka Tidak Mau Disuap Mereka Relah Menderita Demi Imannya Kepada Yesus Kristus Itu Sebabnya Tadi Kalau Kita Baca Mereka Dipenggal Digergaji Dimutilasi Badannya Diserakin Kemana Mana Jadi Bapak Ibu Kalau Hari Ini Kita Mendengar Di Daerah Timur Tengah Orang Kristen Dimutilasi Kepalanya Ditembak Dipancung Badannya Dipisah Pisah Ini bukan Peristiwa Baru Tapi Ternyata Sebelum Kitab Ibrani Tulis Peristiwa Itu Sudah Terjadi Pada Waktu Krisis Indonesia Tahun 1996 97 98 99 Saya Tidak Tahu Bapak Ibu Masih Ingat Tidak Ada Banyak Sekali Orang Kristen Yang Menderita Dan Saya Melihat Di Bandung Banyak Sekali Penderitaan Itu Terjadi Pendegak Hukum Pun Seakan Akan Tidak Melihat Penganiayaan Itu Setiap Hari Waktu Itu Saya Selalu Berdoa Kepada Tuhan Begini Ya Tuhan Saya Tidak Pernah Memimpikan Untuk Ada Dalam Situasi Yang Seperti Ini Tapi Kiranya Jika Memang Engkau Menghendaki Aku Untuk Masuk Dalam Situasi Itu Mampukanlah Diriku Untuk Tetap Berkata Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Yesus Kristus Adalah Juru Selamat Kenapa Kenapa Saya berdoa Seperti itu Tiap hari Bapak Ibu Karena Masa-masa Itu Sangat Mengerikan Sekali Kita Melihat Orang-orang Dianiaya Dipukulin Ditendang Dan Sepertinya Tidak Ada Seorang Pun Yang Berniat Untuk Membela Mereka Kalau Di Dalam Ruangan Kebaktian Ini Semuanya Orang Kristen Tidak Mungkin Ada Penganiayan Betul Bapak Ibu Tapi Coba Bayangkan Jika Di Leher Anda Ada Golok Masih Berani Nggak Nyanyi Puji Tuhan Ada Ancaman Kepada Anda Sekali Lagi Kau Baca Alkitab Mati Kau Masih Berani Baca Alkitab Saya Sering Kotbah Di Kantor Kantor Bapak Ibu Baik Itu Di Kantor BUMN Maupun Di Kantor Swasta Ketika Saya Tanya Mana Alkitab Mereka Bilang Apa Aduh Hari Gini Bawa Alkitab Gimana Rasanya Malulah Kayak Munafik Banget Bayangkan Bapak Ibu Sementara Teman Teman Kita Yang Lain Mereka Masih Setia Membaca Quran Mereka Masih Menghapal Tapi Orang Kristen Bawa Alkitab Saja Mereka Malu Mereka Bilang Apa Nyapain Kita Bawa Alkitab Ini Pak Malulah Kayak Aduh Gimana Munafik Banget Kita Kelihatan Seorohani Banget Lalu Saya Bilang Begini Bapak Ibu Kalau Bawa Alkitab Ini Saja Kamu Gak Berani Bagaimana Kamu Bawa Salib Yesus Betul Gak Bapak Ibu Kalau Kita Berani Menyanyi Puji Tuhan Di Ruangan Yang Aman Seperti Ini Untuk Apa Mari Lihat Contoh Contoh Para Toko Iman Di Dalam Kitab Ibrani Tadi Mereka Tetap Setia Memuji Memuliakan Tuhan Walaupun Mereka Mengalami Penderitaan Mereka Mengalami Pergumulan Yang Seperti Itu Begitu Luar Biasa Tidak Semua Orang Yang Mengaku Percaya Sungguh Sungguh Percaya Kepada Yesus Tidak Semua Orang Yang Mengaku Murid Yesus Adalah Betul Murid Yesus Dan Tidak Semua Orang Yang Mengaku Kristen Adalah Orang Kristen Saya Pernah Menegur Beberapa Umat Bahkan Ada Rekan Pendeta Yang Saya Tegur Saya Katakan Begini Bagaimana Mungkin Kamu Seorang Pendeta Tapi Merokok Bagaimana Mungkin Kamu Seorang Anggota Majelis Tapi Merokok Apakah Iman Mengajarkan Kamu Untuk Merokok Lalu Saya Bilang Tinggalkan Rokok Itu Karena Itu Dosa Karena Firman Tuhan Berkata Engkau Sudah Dibayar Dengan Harga Yang Sangat Mahal Dan Tubuhmu Adalah Baid Allah Itu Kata Rasul Paulus Dalam Kitab Korintus Karena Itu Tidak Alasan Buat Merokok Merusak Lalu Mereka Bilang Begini Susah Musa Musa Itu Bahasa Mandarin Bapak Ibu Pendeta Karena Saya Berasal Dari GKI Klasis Priangan Dulu GKI Kanantu Klasis Priangan Kalau Belum Pendeta Dipanggil Cuantau Atau Guru Injil Kalau Pendeta Dipanggil Musa Walaupun Saya Sudah Keluar Dari Tempat Itu Karena Kami Sama-sama Di Sana Mereka Tetap Bilang Apa Panggil Saya Musa Ketika Saya Bilang Berhenti Ayo Bertobat Mereka Bilang Susah Musa Susah Sekali Berhenti Merokok Lalu Saya Katakan Tidak Akan Susah Kalau Di Dalam Kamu Ada Tuhan Yesus Karena Saya Percaya Kuasa Tuhan Yesus Mampu Memutar Balikan Yang Susah Menjadi Ringan Pertanyaan Saya Ada Nggak Yesus Dalam Hidup Kamu Pertanyaan Saya Mau Tidak Kamu Tunduk Kepada Firman Tuhan Yesus Betul Bapak Ibu Karena Banyak Orang Mengaku Kristen Tapi Mengabaikan Firman Allah Dan Saya Katakan Orang Yang Tidak Mau Melepaskan Itu Engkau Bukan Kristen Walaupun Engkau Ada Di Gereja Salah Seorang Rekan Saya Pendeta Dia Berkata Kepada Saya Ketika Dia Pergi Ke Indonesia Timur Ada Beberapa Rekan Pendeta Di situ Ketika Sebelum Naik Mimbar Sebelum Kebaktian Dimulai Mereka Duluan Minum Zagwer Minum Seperti Arak Begitu Lalu Ditanya Kenapa Kamu Minum Minum Begitu Nanti Kamu Mabok Loh Lalu Pendetanya Dengan Gampang Bilang Kalau Tidak Minum Begini Betta Tidak Percaya Diri Naik Mimbar Dia Bilang Begitu Kenapa Bukan Mengandalkan Tuhan Kenapa Mengandalkan Minuman Minuman Keras Seperti Itu Dimana Iman Mu Ini Saatnya Buat Kita Untuk Berefleksi Siapa Kita Yang Ketiga Bapak Ibu Firman Alain Ditawarkan Atau Dinyatakan Oleh Tuhan Menuntut Tanggapan Yang Telas Yang Pasti Dari Setiap Pendengarnya Jadi Setiap Firman Itu Harus Kita Tanggapi Harus Kita Respon Jangan Kita Lewatkan Ketika Ada Firman Tuhan Yang Mengingatkan Kita Maka Kita Harus Berkata Syukur Kepada Allah Ketika Ada Firman Tuhan Yang Keras Yang Pedas Menegur Kita Maka Kita Harus Berkata Syukur Kepada Allah Tapi Banyak Hari Ini Jemaat Anggota Jemaat Kalau Ditegur Sama Pendetanya Pindah Gereja Betul Gampang Hari Ini Banyak Nanti Kalau Meninggal Tinggal Cari Pendetanya Pak Tolonglah Kamu Sudah Lama Kebaktian Tapi Saya Jemaat GKI Palsi Gunung Sudah Lama Kamu Kan Jemaat GKI Palsi Gunung Sementara Dia Kebaktian Entah Di Mana Bapak Ibu Banyak Umat Seperti Itu Banyak Umat Mengeraskan Hati Terhadap Firman Tuhan Saya Menantang Saya Selalu Menganjurkan Semua Anggota Majlis Di Tempat Saya Selalu Baca Alkitab Tiap Hari Saya Bilang Minimal Tiga Pasal Kalian Harus Baca Alkitab Kenapa Karena Gereja Itu Hanya Bisa Dipimpin Oleh Orang Orang Yang Tunduk Kepada Kebenaran Firman Tuhan Saya Pun Masih Mendisiplinkan Diri Saya Minimal Tiga Pasal Baca Alkitab Sehari Saya Selalu Mendisiplinkan Diri Saya Kalau Mau Jadi Pemusik Di Tempat Kami Menjadi Penatal Hayan Harus Mau Baca Alkitab Kalau Enggak Mau Baca Alkitab Tidak Boleh Main Karena Orang Orang Yang Tidak Mau Tunduk Kebenaran Firman Tuhan Tidak Akan Pernah Bisa Memuliakan Tuhan Di Gereja Dan Mereka Itu Hanya Akan Menjadi Tempat Menjadi Pintu Masuk Iblis Untuk Mengacau Gereja Ini Sangat Perlu Kita Perhatikan Firman Allah Yang Ditawarkan Dan Dinyatakan Oleh Tuhan Menuntut Tanggapan Yang Jelas Pasti Dari Setiap Pendengarnya Tanggapan Tersebut Bukan Hanya Pada Mulut Tetapi Harus Melibatkan Semua Ruang Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Apakah Ruang Itu Hati Jiwa Kekuatan Akal Budi Inilah Dikatakan Tuhan Yesus Dalam Injil Lukas Pasal 10 Ayat 27 Ketika Seorang Anak Muda Ingin Menguji Yesus Kristus Dia Datang Dengan Sombong Dan Berkata Guru Hukuman Yang Yang Pertama Dan Terutama Di Alam Semesta Ini Lalu Tuhan Yesus Berkata Kasilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Dengan Segenap Kekuatan Dengan Segenap Hatimu Tidak Ada Hukum Yang Menentang Hal-Hal Itu Jadi Sesudaraku Ada Empat Ruang Di Dalam Hati Kita Dan Keempat Ruang Itu Harus Kita Isi Oleh Tuhan Yesus Dan Oleh Firman Tuhan Tanpa Keempat Ruang Itu Kita Tidak Akan Pernah Mengalami Transformasi Di Dalam Roh Kudus Hari Ini Banyak Orang Bertobat Hanya Secara Emosi Karena Banyak Lagu-lagu Yang Sekarang Diciptakan Itu Hanya Menggugah Emosi Tapi Tidak Menggugah Pikiran Dan Kekuatan Jadi Pertobatannya Hanya Pertobatan Dua Minggu Minggu Pertama Semangat Minggu Kedua Semangat Begitu Lagu-lagunya Berganti Dia pun Mulai Turun Lagi Mengapa Bisa Seperti Itu Karena Dia Mengalami Pertobatan Hanya Pada Ranah Jiwa Dan Tuhan Yesus Mau Keempat Ruang Itu Hati Jiwa Kekuatan Akal Budi Menjadi Tempat Buat Firman Tuhan Permisi Tanya Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu Semua Sudah Menjadikan Keempat Ruang Itu Menjadi Ruang Yang Hanya Diisi Oleh Tuhan Yesus Kristus Jikalau Belum Berdoa Izinkan Tuhan Yesus Berkuasa Untuk Empat Ruang Hidup Itu Saya Percaya Pasti Akan Ada Kebangunan Rohani Orang Orang Yang Sungguh Sungguh Menanggapi Panggilan Keselamatan Dari Tuhan Yesus Pasti Akan Hidup Setia Dengan Imannya Kepada Tuhan Yesus Kristus Mereka Tidak Akan Gentar Menghadapi Tantangan Yang Mengerikan Sekalipun Seperti Yang Tertulis Pada Surat Ibrani Yang Kita Baca Tadi Sementara Mereka Yang Tidak Sungguh Sungguh Ketika Tantangan Datang Mereka Akan Meninggalkan Yesus Tadi Malam Saya Mau Nonton Satu Video Dikatakan Banyak Orang Meninggalkan Kekristianan Dan Ketika Ditanya Paling Banyak Itu Perempuan Perempuan Yang Hampir Prustasi Kenapa Perempuan Yang Hampir Prustasi Umur Sudah Mulai Di Atas 30 Orang Tua Memaksa Untuk Menikah Akhirnya Mereka Menikah Dengan Siapa Saja Yang Mau Kemudian Tidak Lagi Pandang Agama Nikah Nikah Sajalah Seperti Itu Mereka Kemudian Meninggalkan Iman Kristen Sangat Sedih Sekali Ada Meninggalkan Iman Kristen Hanya Karena Jabatan Ditawari Jabatan Tapi Tinggalkan Iman Tinggalkan Yesus Karena Saya Tahu Situasi Seperti Itu Maka Saya Katakan Kepada Pemuda Pemudi Di Gereja Tempat Saya Melayani Siapa Yang Pacaran Hari Ini Dengan Beda Agama Angkat Tangan Ketika Mereka Angkat Tangan Saya Bila Putuskan 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 Jangan Lanjutkan Jangan Lanjutkan Dalam Pernikahan Saya Katakan Seperti Karena Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Membangun Rumah Tangga Kristen Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Melihat Berkat Tuhan Dalam Keluargamu Lalu Saya Katakan Putuskan Bapak Ibu Tolong Perhatikan Anak Anak Tolong Perhatikan Cucu Cucunya Tanya Kepada Mereka Kalau Mereka Sudah Berpacaran Tanya Siapa Pacar Pacar Mereka Kalau Ternyata Tidak Seiman Bukan Di Dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu Nasihati Dia Supaya Dia Berdoa Hanya Mencari Pemuda Pemudi Di Gereja Ini Saja Karena Saya Percaya Kalau Meminta Kepada Tuhan Pasti Tuhan Yesus Pasti Kasih Yang Terbaik Amin Tapi Kalau Cari Sama Hansip Sama Security Maka Semua Siapapun Akan Dikasih Yang Tidak Benar Hidupnya Pun Akan Dikasih Posisi Ada Banyak Lagi Kalau Kita Mau Berbicara Boleh Lanjut Lagi Pak Slide Saya Sekarang Kita Sudah Tahu Bapak Ibu Bahwa Kedatangan Tuhan Yesus Itu Hanya Datang Membawa Pemisahan Pertanyaan Penting Buat Kita Adalah Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Memiliki Iman Yang Teguh Bagaimana Caranya Ketika Terjadi Pemisahan Itu Ternyata Kita Ada Di Kelompok Yang Diselamatkan Bukan Di Kelompok Yang Akan Dihakimi Oleh Yesus Kristus Maka Diselait Itu Saya Katakan Milikilah Iman Yang Sejati Dan Setialah Sampai Mati Setuju Bapak Ibu Hanya Itu Satu Satunya Cara Supaya Kita Masuk Dalam Kelompok Yang Akan Diselamatkan Dalam Yesus Kristus Tanpa Iman Kita Tidak Bisa Diselamatkan Efesius 2 Ayat 10 Jelas Memberitahukan Kepada Kita Jika Kita Diselamatkan Itu Bukan Hasil Usaha Itu Bukan Hasil Pekerjaan Tapi Semata Mata Karena Anugrah Jadi Jangan Ada Di antara Kita Yang Terus Berjuang Dengan Perbuatan Baik Saya Mau Pelayanan Saya Mau Beri Persembahan Tidak Pelayanan Persembahan Tanpa Iman Tidak Ada Gunanya Didepan Tuhan Dan Tidak Akan Pernah Amal Amal Pahala Itu Menjadi Jalan Untuk Diselamatkan Hanya Satu Miliki Iman Yang Sejati Pertanyaannya Lanjut Lagi Pertanyaannya Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Memiliki Iman Yang Sejati Yang Pertama Bapak Ibu Caranya Kita Harus Menyadari Bahwa Menjadi Pengikut Yesus Kristus Atau Murid Yesus Kristus Atau Orang Kristen Tidak Dimulai Dari Kelahiran Baik Keluarga Kristen Tetapi Harus Dimulai Dari Kelahiran Baru Di Dalam Roh Kudus Kelahiran Fisik Kita Bukan Awal Kita Menjadi Orang Kristen Tapi Kelahiran Kita Pertobatan Kita Di Dalam Yesus Kristus Itulah Awal Dari Perjalanan Seseorang Menjadi Kristen Yang Kedua Ijinkan Diri Kita Diperdamaikan Dengan Tuhan Allah Melalui Kari Yesus Kristus Di Kayu Salim Ijinkan Ketika Ketika Ada Panggilan Berita Injil Siapa Yang Mau Diselamatkan Ijinkan Dirimu Diperdamaikan Bapak Ibu Karena Dosa Tidak Akan Pernah Membawa Kita Selamat Di Dalam Kristus Tapi Pengudusan Dalam Karya Pengampunan Yesus Kristus Yang Sanggup Menyucikan Kita Dan Mendamaikan Kita Dengan Tuhan Yang Ketiga Bapak Ibu Terimalah Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Kehidupan Kita Terima Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Satu Kali Waktu Bapak Ibu Ketika Saya Tahu Teman SMA Saya Mau Jadi Pendeta Mau Masuk Sekolah STT Kemudian Saya Tanya Dia Kenapa Kamu Mau Jadi Pendeta Jawabannya Menyedihkan Saya Bapak Ibu Karena Disuruh Sama Bapak Habis Gak Tahu Lagi Mau Kemana Disuruh Bapak Jadi Pendeta Masuk Itu Alasan Iya Kamu Gak Tahu Panggilan Tuhan Lalu Dia Bilang Begini Kamu Orang Karismatik Terlalu Percaya Diri Bisa Bicara Sama Tuhan Saya Katakan Saya Bukan Orang Karismatik Tapi Alkitab Mengatakan Bahwa Tuhan Kita Tuhan Yang Berbicara Betul Bagaimana Mungkin Kamu Mau Jadi Pendeta Karena Disuruh Sama Bapak Kamu Bisa Bayangkan Gak Kalau Nanti Kamu Berkotba Jadi Pendeta Tiba-tiba Bapak Mengalami Sesuatu Dan Bapak Bilang Udahlah Nak Jangan Jadi Pendeta Lagi Gak Ada Duitnya Pendeta Pada Miskin Semua Bagaimana Kamu Mau Tinggalkan Pelayanan Itu Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Saya Tanya Ke Dia Kamu Percaya Enggak Orang Percaya Itu Kalau Mati Masa Sorga Dia Semakin Marah Dan Dia Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Kamu Percaya Enggak Sama Tuhan Yesus Dia Bilang Gini Terlalu Percaya Diri Kalian Bapaknya Juga Bapak Ibu Marah Sama Saya Terlalu Percaya Diri Kamu Kamu Orang Berdosa Mati Kamu Masuk Neraka Saya Bilang Tuhan Yesus Sudah Mati Buat Saya Tuhan Yesus Sudah Mati Buat Saya Menyucikan Saya Memang Mencoba Bertanya Lagi Tentang Imannya Tapi Dia Menghentikan Percakapan Kami Dan Satu Hal Yang Saya Harapkan Bapak Ibu Pemimpin Gereja Itu Harus Mengenal Kristus Supaya Apa Supaya Bisa Melayani Umat Dan Dibawa Semuanya Kepada Kristus Setuju Ya Bapak Ibu Jadi Kalau Anaknya Tidak Tahu Mau Kuliah Dimana Bapak Ibu Jangan Suruh Masuk STT Kasian Nanti Gereja Ya Suruh Belajar Baik-baik Jadi Dokter Jadi Menteri Jadi Apalah Seperti Itu Banyak Gereja Kan Begitu Bapak Ibu STT Begitu Kan Banyak Orang Tua Seperti Itu Di Sumatera Banyak Seperti Itu Anaknya Yang gagal UMPTN Disuruh Masuk STT Tapi Yang Pinter Pinter Disuruh Masuk Sekolah Kedokteran Jadi Yang Mau Jadi Pendeta Yang Bodoh Sedih Bapak Ibu Terimalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Terakhir Bapak Ibu Bertumbuhlah Dan Bangunlah Imanmu Setelah Kepada Tuhan Dan Firmannya Taatilah Kepada Pimpinan Roh Kudus Sampai Waktu Meninggalkan Dunia Ini Bapak Ibu Kebaktian Kita Akan Berakhir Ijinkan Saya Bertanya Apakah Bapak Ibu Sudah Menjadikan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Apakah Kita Semua Di ruangan Ini Sudah Mengundang Yesus Kristus Menjadi Tuhan Di hati Kita Menjadi Tuhan Di jiwa Kita Menjadi Tuhan Pada Akal Budi Kita Dan Menjadi Tuhan Pada Kekuatan Kita Jika Belum Berdoa Undang Yesus Kristus Sebelum Kita Berdoa Saya Mengajak Kita Bapak Ibu Menyanyikan Satu Lagu Saya Suka Lagu Ini Dari Kidung Jumat 368 Prokantor Boleh Bantu Saya Ibu Ibu Mari Kita Nyanyikan Lagu Ini Nanti 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 Bacakan Untuk Kita Pada Kaki Salib Mu Yesus Ku Berlindung Ibu 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 Terima kasih.